Pasca Idul Adha 1443 Hijriah saat ini harga emas di pasar angso duo kota Jambi masih belum stabil. Diketahui hal ini dikarenakan lemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Pasca Idul Adha 1443 Hijriah harga emas masih belum stabil, di mana harga emas mengalami kenaikan pada akhir pekan dan kembali mengalami penurunan harga pada awal pekan. Per-19 Juli 2022, diketahui harga emas di pasar angso duo Jambi mengalami penurunan. Dijelaskan Hanafi, pemilik toko emas Singgalang di kawasan pasar angso duo, saat ini harga emas berada di angka Rp823.746 per gram. Penurunan ini disebabkan melemahnya rupiah di pasar global. Hanafi juga mengatakan bahwa saat ini masyarakat lebih banyak menjual emas di tokonya ketimbang membeli. Hal ini dijelaskannya karena saat ini telah memasuki tahun ajaran baru dan banyak orang tua yang membutuhkan biaya untuk kebutuhan sekolah anak mereka. Saya mengalami penurunan, cuma naik turunnya, fokusinya kan belum jelas. Saya kadang siap pekan itu biasanya naik, pas diawakakan dia turun. Jadi kita cuma ikut agar lupa saja. Jadi masih belum stabil gitu ya Pak? Jadi masih belum stabil ya. Biasanya kalau belum apa kan biasanya siapakah? Oh, negara seperti power ya. Kalau sekarang kan Rusia itu. Memang signifikannya, apanya pengaruhnya sama agar emas nih. Ini kalau kayak minyak bumi juga, kayak gitu juga. Kalau main, sekarang turun ya kan kayaknya. Jadi kira-kira cuma ngikut arus saja. Dan kayaknya kalau sekarang ini, kalau untuk Indonesia, rupiah itu memang lagi lemah. Sudah cukup 50 ribu. Lili Skarlina, Anissa Deswita di Batarika, JAK TV, melaporkan.